Halo sobat-sobat Adul Hero, balik lagi bareng gue Hope Gaming Kali ini gue balik lagi ke akun warrior gue, kemarin gue seneng banget karena Horus berhasil nyelesaikan si lane shadow nya sampai ke shadow 20 ya Untuk ke shadow setelahnya itu kemungkinannya agak susah, mau dilihat? Teman-teman mau ngeliat, kita tuh perlu Eloise atau enggak siapa ya, Jahra ya Susah, masih belum sanggup Jadi berikutnya gue pengen nyobain Horus, gue bukan nyobain Garuda sekarang, gue pengen nyobain Horus di Aspen Dungeon Oke, oh bentar dulu Gue punya skin Keluarin skin-skin nya Bisa enggak naikin levelnya skin-nya si Horus Skin Horus Upgrade What? Oh yang ini ya Smart Satu lagi Wait Nggak ada Aduh, satu lagi Satu lagi lu Nggak ada ya skin gue Oke lah Oh iya, untuk teman-teman Kemarin waktu gue legini semalam, gue ngelakuin Kompas of the Transcendence dan hasilnya sangat memuaskan Kalau teman-teman pengen lihat videonya, cus kita lihat videonya Gue sempat rekam semalam Jadi ini dia, semalam gue sempat main dan gue sangat-sangat senang Karena jeng-jeng-jeng Mau dapet tiga Stellar Shorts Senang banget gue Jadi sekarang gue rencananya bakalan nambahin si imprint-nya si Horus Karena semalam juga gue sudah sempat buat Lord Balrog Jadi gue akan mempersembahkan Lord Balrog kepada si Horus untuk naik ke V2 Sebenarnya gue bisa aja sih nge-build si Morax berikutnya Tapi lihat aja, duit sama spirit gue nggak cukup untuk naikin level Jadi mendingan gue kasih ke Horus untuk nambahin kekuatan si Horus Siapa tau dia kuat ya Oke, Horus V2 Disini nambahin Ketika hero ngeluarin aktif skill Horus akan nambah 6% attack sama 3% critical damage Wow Sip, kita akan nambahin dia attack-nya Oke, sampai penuh nggak ya? Nggak penuh, nggak apa-apa Soalnya gue punya banyak disini Kita akan convert Oke Tambah lagi Sampai ke 30 Tambah lagi Not enough material Gue masih punya Grip upgrade Tambah lagi Masih punya Sampai ke 10 Jadi istilahnya kita ke V2 plus Plus dan plus Gue nggak punya lagi bintang 10 Untuk nambahin ke V3 Tapi ya Nggak apa-apa lah Gue bakal bawa dia ke Aspen Dungeon Jadi kita butuh Gue mau pakai ragu Untuk se-magic ball juga Untuk stone-nya Untuk stone Gue akan ganti stone-nya ke Gue sih pengennya block-block attack ya Convert sekali Armor break Attack-attack No Punya 2 gue Holy damage Attack-attack Atau HP 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 akan buat dia Tinggi banget Tapi HP HP ini Nggak cocok untuk Augustus magic ball Soalnya Augustus magic ball Semakin tinggi nilai attack Kita akan semakin besar Pertahanan kita juga Bingung gue Untuk Science Kita akan coba Pakai HP HP ya Soalnya kemarin Gue sempet pakai Holy attack-attack Tapi nggak tembus Di Aspen Dungeon Jadi sekarang kita akan pakai HP HP Meskipun kita pakai Glutus magic ball Di sini gue akan ganti Ke increase attack Di sini gue tetap pakai Shelter Atau Little Fightback Ya Oke Gue akan pakai Little Fightback Terus Di sini karena gue takut Sama Amendra Dan juga Aida Gue akan pakai Mark Purify Vitality Atau Mightiness Vitality aja deh Kita akan coba Coba ya Kita akan coba Abaikan 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 Next Kita akan coba Masuk Aspen Dungeon Karena Aspen Dungeon Bakalan habis besok Bawa Horus Kita Bawa aja Kalian bertiga Untuk temen-temen Lihat Guild gue Itu udah penuh Di sebagian kirinya Itu udah penuh Jadi Gue gak begitu takut Kita akan main Pakai Horus aja Baru nyampe Death 1 Cuman lawan Satu orang Gak menjadi masalah Dua Coba kita tonton Sekali Dia jadi Thank you Banget sih Oke Karena kita pakai Mark Purify Jadi gue gak terlalu takut Sama si Amendra Yuk Nah ini dia nih Masalah nih Mari kita nyampe mana ya 18 dong Bobulnya Amendra Nyebelin Oke Ada idah Oke lah Gak sanggup Kita ngelawan Eida Apakah Kamu bisa Garuda Kenapa gue skip Jadi kita tahu Teman-teman Sekarang Untuk Horus Jangan Kalau pakai Agus Magic Ball Jangan pakai HP HP Kita harus lebih Menggunakan Stone Yang batu Yang attack Itu adalah Percobaan Dan gagal Kalau Garuda Bisa gak Kita habisin aja Ini ya Ih Garuda sakit Mantap Kita akan lihat Nyampe Sejauh apa Enggak deh Serem Pasti mati Disitu Kita lihat Morak Gue pakai Pakai semua Demon Potion Boom 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 Widi GG Morak Gue Wuih Hahaha Sama-sama mati Dan datanglah Si obron Oh Ada Beli Ada 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 Beli 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 Kamu juga Beli Kamu juga Beli Sip Sip Mau beli 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 Oke Sip Jadi itu tadi Video kali ini Kayaknya selesai Sampai disini aja Percobaannya Si Horus Pakai HP HP Stone Batu HP HP itu Kurang bagus Kalau kita ngasih dia AMB ya Jadi kalau pakai Golden Crown Mungkin lebih cocok Pakai batu yang tadi HP HP Tapi kalau pakai AMB Harus pakai Batu yang Attack-attack Lebih bagus Daripada Yang HP HP Sip Untuk video berikutnya Kayaknya Gue bakal ngambil Semua Imprint dari Horus ini Gue bakal pindahin ke Garuda Dan kita bakal nyobain Garuda di Shealand Bisa gak dia nyusul Seorus Atau Enggak Demikian video kali ini Sampai disini dulu aja Menurut gue Udah gak ada lagi Percobaan kita di Aspen Dungeon Sampai jumpa Di video berikutnya Jangan lupa Like dan subscribe Ya teman-teman Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax